Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara untuk melakukan pengetikan dan menerjemahkannya secara langsung ke dalam bahasa yang kalian gunakan. Cara ini sangat berguna ketika kita mendapatkan chat dalam bahasa Inggris ataupun bahasa luar lainnya, kemudian kita bisa membalasnya langsung dengan menggunakan bahasa yang sama. Seperti contoh untuk saya misalnya mendapatkan chat dalam bahasa Inggris, kemudian untuk membalasnya dengan menggunakan bahasa yang sama tinggal kita ketik saja. Dan setelah diketik, maka untuk bahasa bisa secara langsung diterjemahkan dan kita kirimkan ke orang yang bersangkutan. Oke, cara untuk melakukannya ini sangat mudah. Silahkan kalian tonton videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabung ini. Terima kasih. Oke, cara pertama kalau keyboard yang kalian gunakan adalah keyboard Samsung seperti ini, maka untuk melakukannya bisa secara langsung. Caranya kita klik di bagian titik 3 yang ada di keyboard Samsung. Kemudian kita pilih terjemahkan. Setelah itu di sini kita pilih Google. Berikutnya pilih lanjutkan. Maka untuk menerjemahkan teks bisa secara langsung kita lakukan. Jadi misalnya kita ingin mengirimkan chat di WhatsApp dalam bahasa Inggris, maka tinggal kita ketikan saja di sini. Kemudian di sini kita tentukan bahasa yang akan diterjemahkan. Misalnya bahasa yang kita ketik adalah bahasa Indonesia, maka tinggal kita pilih saja bahasa Indonesia. Kemudian di sini kita ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa apa, misalnya Inggris atau bahasa lainnya, tinggal kita pilih saja. Di sini saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Misalnya, hai lagi ngapain? Kemudian di bagian bawah kita klik untuk ikon translate-nya. Kita klik saja. Maka secara otomatis pada ketikan chat WhatsApp, kita akan mendapatkan bahasanya menjadi bahasa Inggris. Oke, sangat mudah bukan? Tetapi kalau misalnya HP kalian misalnya bukan Samsung, maka silahkan kalian gunakan untuk keyboard-nya yaitu aplikasi keyboard dari Google. Aplikasi ini gratis bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Jadi kalau keyboard kalian tidak mendukung untuk fitur ini, maka silahkan gunakan aplikasi keyboard. Kita download terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita buka. Berikutnya sekarang aktifkan untuk keyboard yang ada di HP kalian sebagai tombol pengetikan default. Ya, kita pilih keyboard. Lalu, OK. Kemudian kita pilih metode masukan. Berikutnya, pilih lagi keyboard. Selesai. Nah, sekarang bisa kita lakukan pengetikan menggunakan aplikasi keyboard ini. Contoh, kita buka lagi untuk chat WhatsApp. Nah, sekarang untuk keyboard yang saya gunakan adalah keyboard dari aplikasi Google, yaitu aplikasi keyboard. Kemudian secara langsung, kalau misalnya kita sudah menggunakan aplikasi ini, di bagian atas ini akan kita temukan ikon terjemah ya. Tinggal kita klik saja. Berikutnya, pilih OK. Setelah itu, tinggal kita pilih untuk bahasa. Di sini, bahasa yang akan kita gunakan untuk menerjemahkan adalah bahasa Indonesia. Ya, sebenarnya untuk deteksi bahasa juga bisa, tapi kita gunakan saja bahasa Indonesia ya. Supaya untuk pendeteksiannya sempurna. Kemudian, untuk input bahasa ini akan kita terjemahkan ke dalam bahasa apa, tinggal kita pilih saja. Bahasa Inggris kah atau bahasa yang lainnya. Oke, jika sudah, kita contohkan lagi untuk menggunakannya. Misalnya, hai sayang. Nah, setelah selesai diketik, secara langsung untuk tulisannya akan berada di bagian chat WhatsApp ini dalam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian, kita kirimkan. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan, teman-teman, untuk menerjemahkan tulisan langsung ke bahasa asing? Dan mungkin sekian saja untuk tutorial kali ini dan sudah adan ya waktunya subuh. Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!